Ketua Koperasi Generasi Sosial Peduli Indonesia GSPI Pusat Jakarta Ramlan secara resmi melaunching kantor koperasi GSPI Unit Kebumen yang berlokasi di Desa Sawangan RT1 RW6, Kecamatan Alian. Launching ditandai dengan pemotongan tumpeng sekaligus pengukuhan para pengurus. Kegiatan yang dilaksanakan Sabtu 20 Februari 2021 diikuti oleh 30 perwakilan cabang dan unit koperasi GSPI baik melalui tatap muka maupun secara virtual. Dalam kegiatan juga dilaksanakan pemberian santunan kepada anak yatim piatu. Pada kesempatan tersebut Ramlan mengungkapkan koperasi GSPI didirikan pada September 2020 dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat terutama dalam ketahanan pangan keluarga. Ketua GSPI Kebumen Harsono dalam waktu dekat juga akan merekrut anggota koperasi GSPI dengan harapan koperasi bisa menjadi wadah ekonomi masyarakat baik dalam bertransaksi, berbisnis, dan berwirausaha. Sementara itu, Kepala Disnaker dan UMKM Kebumen, Siti Karissa dalam sabutannya mengucapkan selamat atas berdirinya koperasi GSPI. Pihaknya berharap koperasi ini dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan ketahanan pangan keluarga terutama di masa pandemi COVID-19 kali ini. Karissa menjelaskan, hingga saat ini di Kebumen ada sekitar 550 koperasi, namun yang aktif hanya 388 koperasi. Untuk itu dirinya berharap, koperasi GSPI bisa menambah kiprah pendukung pemulihan ekonomi dan memberikan manfaat serta mensejahterakan masyarakat. Mudah-mudahan dengan adanya koperasi GSPI di Kabupaten Kebumen, menambah kiprah dari koperasi ini untuk bisa memberikan manfaat dan mensejahterakan masyarakat kebumen. Utamanya karena ini bidang kebumen, sehingga nanti khusus karena kebumen daerah agraris daerah petanian, sehingga kebutuhan-kebutuhan untuk para petani bisa tercukupi dari koperasi dengan harga yang sangat murah, sangat terjangkau. Kemudian harga jualnya juga tidak anjlok, bisa diatasi oleh koperasi, jadi petani bisa menikmati hasilnya bersama. Dari Sawangan, Kecamatan Alian, Tim Liputan Rati TV memberitakan.